Selamat malam para pembaca Tribun Jabar Kali ini saya berada di Alun-Alun Cimahi Untuk melihat wajah baru Alun-Alun Cimahi Yang saat ini masih proses Finishing Repetilisasi ini baru Memasuki tahap finishing Namun walaupun Masih proses finishing Alun-Alun Cimahi ini Sudah banyak dikunjungi oleh Warga Yang bersantai Disini juga terlihat Bahwa Alun-Alun Cimahi ini Penampakannya cukup jauh berbeda Dengan yang sebelumnya Sekarang bisa terlihat lebih bagus Lebih menarik, lebih cantik Sehingga banyak menarik Warga yang ingin Berselua foto, nongkrong-nongkrong Kemudian Menikmati malam hari di Alun-Alun baru ini Alun-Alun Cimahi ini Sebetulnya belum diresmikan Belum ada kejelasan Kapan Alun-Alun Cimahi ini Akan diresmikan Tapi sejumlah warga Sudah ada yang berdatangan Duduk santai di Alun-Alun Di kursi yang sudah disediakan Di Alun-Alun Rancangan Gubernur Jabari Berkamer ini Jalan Alun-Alun Cimahi ini Sekarang banyak lampu Yang menyala Ada ornamen-ornamen Berwarna putih Kemudian ada basement Ada bangunan-bangunan Yang siap dinikmati oleh pengunjung Sekarang memang Alun-Alun Cimahi ini Terlihat lebih cantik Lebih indah Ada lampu-lampu Yang memanjang Di setiap Tangga Tempat duduk Banyak juga Ornamen-ornamen lainnya Disini juga sudah ada beberapa Kursi yang tersedia Ada tulisan Kilometer 0 Juga disini Tempatnya jika sudah Diresmikan Alun-Alun ini Bakal lebih banyak Dikujungi oleh pengunjung Baik dari Kota Cimahi sendiri Maupun dari wilayah Kabupaten Bandung Barat Beginilah penampakannya Sekarang terlihat Lebih bersih Lebih luas Lebih menarik Disini ada rumput-rumput juga Yang tampaknya Masih dilarang Untuk diinjak Sudah banyak Enak muda Yang nongkrong disini Menikmati malam hari Namun sayang Belum ada pedagang Belum ada kejelasan juga Apakah disini Apakah ada pedagang PKL Yang nongkrong Atau belum Terima kasih telah menonton